Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi bersama saya Mang Budi dan Mang Agus dalam acara Moabar Apa man ngobrol berita gitu nah sekarang kita komplit nih Mang Agus ada saya ada namun sekarang kita tambah satu orang lagi dari mana beliau nih man dari komunitas sepeda namanya PSB apa PSB PSBB pemerintah itu iya apa tuh pembatasan pembatasan skala-pembatasan skala besar ya untuk covid ini nah ini mah PSB-nya Pak Guyuban sampai dah baru Bandung bersama Mang Yahya Johari atau dalam Pak Guyuban nya dikenal dengan sebutan aboy Oh Mang aboy Pak Guyuban jadi dewan pembina kira-kira man jauh-jauh ya Yahya Johari jadi aboy aboy jauh man agak anak boyot hahahaha sekenanya ketinggalin woy masaknya abosnya juga ngepantukan woy jadi anak boyot siap-siap Mang awoy langsung aja man ya bisa diceritakan nggak tuh kegiatan apa eh kenapa sampai terburuknya PSBB itu oh iya eh Pak Guyuban sepeda bola Bandung tuh tahun 2015 mulai berdiri awalnya mah kita kan seneng sepeda ontel dulu deh otomatis untuk nyari ontel dia harus keluakannya udah nggak ada pabriknya ya betul betul atau ke bengkel-bengkel yang sudah lama lah dan itu susah harus ke Cirebon ke daerah Jawa nah di Bandung karena sering kita kumpul di pusdai dulu ayah lohakan kan ya pinggir pusdai ada lohakan kita sering kumpul disana akhirnya merasa senasib merenai dan sampai merasa penanggungan orang-orang nggak honor di posambing mah gitu yaulah kita sering kumpul kumpul lah tiap hari minggu nah di depan museum geologi penogoro penogoro ya nah itu sejarah kita disitu beberapa tahun kita nongkrong disitu tiap hari minggu pagi nah akhirnya pingin lah kita dijadikan komunitas waktu itu akhirnya beberapa nama sempat muncul sampai PSK segala oh kan goreng padutnya PSK padahal tadi nama judulnya Paguyuban Sapedah Kapungko tapi kok nopasinya PSK nopasinya apa PSK itu ini oke lanjut bisa oke pedagang saya mau koneknya tapi itu akhirnya milih nama dan sebagainya ya jadilah Paguyuban Sapedah Bandung oh keren keren itu tanggal 31 Januari 2005 waduh berarti 15 tahun sekarang ulang tahunnya ke sekalian lewat iya awalnya dari 13-15 orang sampai pada saat 31 orang baru diresmikan nama Paguyuban Sapedah Bandung sekarang anggapannya sudah sudah 1100-an lah dijabat saja atau Bandung saja oh di Bandung Bandung saja itu janjianya kemana aja bang? dulu mah hanya seputaran Bandung dan gak sanggup panganda renak ke Skoda Klotnya belum tapi setelah tahu bahwa di Indonesia rame juga nah akhirnya beberapa kota bergabung untuk deklarasi pendirian yang namanya Kosti Komunitas Sapedah Tua Indonesia Indonesia itu akhirnya diakui juga dari pemerintah resmi nah itu sudah 32 provinsi eh 29 provinsi ya jadi jadi nasional ya udah nasional sarat untuk menjadi anggota no pastima kedah punya sepeda ontel keda ontel walaupun tahunnya tidak tidak jadi masalah kita batasi sampai tahun 70 karena setelah setelah tahun 70 sudah mulai banyak road bike road bike MTB dan sebagainya ontel juga masih produksi buatan Surabaya merek poni pilih yang lokalan itu tapi kan itu anjar pisan unik dan antik meskipun modelnya sama jadi biar tidak keluar dari konsep kontelnya kontelnya dibatasi dari sampai tahun 70 kan susah no cari seperti itu sekarang itu makanya dulu kita membuat komunitas ini untuk karena hobi yang sama saling tahu informasi di mana beli owner deal jadilah sebuah komunitas ini ini yang menyebabkan sepeda tidak ada harganya menjadi ayah harganya kan pika sebenernya kalau pika sebenernya pika sebenernya tapi udah semua hobi gitu pespa pespa bakalan depayu dibikin komunitas langsung berjuta-juta sampai beratus yang saya bilang sepeda bakalan harganya puluhan juta justru itu itu tuh ya kebanyakan biasanya adanya di kampung-kampung di kampung tuh sulit disimpan di gudang gue lantaran ayah PSBBI PSB sepeda maksudnya anu asalan di gudang dipindahkan ke ruang tamu di 18 28 20 juta hahaha 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 nah kenapa dia pernah menjual berapa tuh sepeda ontel pernah 35 juta ngejual kontel merek buatan belanda hee padahal modal masa apa rasanya modal emang mau di bejalkan hahaha anumulina kayak protes hahaha hahahaha nah siap pedagangnya hahaha 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 kenapa saya hari ini membawa ee mangi mangi buah disini kemari karena memang sekarang akan menjadi fenomena iya akan menjadi fenomena dimana ya nanti juga linknya seperti biasa kita berikan link pemberitanya tuh peminat sepeda dikala covid ini meningkat peminat sepeda ya tuh nah terus kemudian juga banyak dealer-dealer wadz itu ya boleh sekarang dealer toko sepeda dan dealer toko sepeda pabrikan yang sampai kehabisan stok akibat membutuhkannya ee minat masyarakat dengan hubungannya covid ini sampai kah mentah mending lu tanya langsung hahaha sama 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 sepeda sama sama karena gini jujur covid kan virus ada di udara terbuka dong ini naik sepeda udara terbuka kacih ya matah ya bener tak bener iya kan iya coba pengemah pakai masker eh nggak apa pakai masker pakai masker begini kan ngomong begini pakai masker ingat gimana ada beberapa pendapat sebetulnya nunggu saya ke serapti masyarakat yang pertama memang pada saat covid adalah kan tingkat penghasilan teman-teman penggemar sepeda dan pada umumnya orang-orang yang biasa naik motor naik mobil daripada beli bensin dan perawatan mobil angis lah mendingan beli yang rada murahan itu sepeda itu satu yang satu lagi yang menurut saya dan mungkin menurut teman-teman disini ada yang satu ide cek saya mah ini mah karena kan di kota besar nih ayah fenomenal penutupan ya perempatan ditutup mobil motor nggak bisa masuk kan mikir teman-teman cuma caranya masuk ke kota terus pakai sepeda nah itu mungkinnya pendapat saya mah ini hari pakai sepeda bisa pakai sepeda mau polisi di timbulnya aduh sudah ada sepeda sudah surat sudah menawanan itu penting kan pakai sarung tangan hari itu apanya sarung tangan pakai masker bisa kan di bandung mungkin kalun-aluntanya aman depan gedung merdeka perempuan selfie aman mobil motor udah bisa nah jadi sepeda jadi pada kondisi kosong jadi hati jawaban kapan cerita kita bisa berselfie di siang hari di tengah kota ketika ke SPB itu pintar pakai sepeda itu jadi prasarana jadi sarananya alat-alat buat nembus kota sepeda menarik tapi kemudian ada fenomena juga yang menarik dan lucu dan maksudnya begini oke ketika covid itu ekonomi menurun orang dan maksudnya pendapatnya juga menurun tetapi kenapa ketika sepeda banyak ini nanti harga sepeda itu diluar benar benar saya dulu beli sepeda hanya sekitar 4 jutaan sekarang sudah susah mencari sepeda 4 jutaan nah kita tanya lagi sebenarnya oh bang hari ini kita bully beliau biar jadi sepeda nah ini ada jawabannya kenapa yang ramai sepeda lipat dan harganya edward pertama sepeda lipat lebih ringkas jadi teman-teman yang memang rek ngantor rek jalan-jalan dan sebagainya di tengah kota dia pertamanya misalnya rumahnya dari cinunuk dari mana jauh naikin dulu lah kan mobil ringkas dia lipat gitu parkirlah dimana yang mendekat di kota yang turunkun jadi sepeda gak sepeda gitu terus kenapa jadi mahal karena mereka tetep butuh penampilan dan gaya gitu adu gengsi akhirnya iya 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 sampai muncullah fenomena brompton dari pilot garuda yang sebelahnya 30 sekian akhirnya ibu-ibu jadi ngadat bapak saya gendingan kamu kamar 5 juta itu 20 jutaan jadi lame dan itu jadi akhirnya jadi kemana-mana tahu kan sepeda brompton harganya saat itu nah di sisi lain mungkin bagi orang-orang yang memang suka sosialita wah iya rada-hada yang mau dibeli lame lah brompton saat itu sampai akhirnya beberapa merek yang lain united elemen dan sebagainya yang mirip-mirip brompton laku keras juga sampai bandung mau bikin ya ada bandung mau kreatif kreatif bikin lah krus krus awalnya tindak arus ya gitu dan laku keras sampai sekarang belum terpenuhi tuh si marketnya eh si pembelinya karena permintaan betul si krus tuh kewalahan sekarang akhirnya beberapa merek muncul dari taiwan dari singapura yang berlaku percise mirip brompton 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 tapi harganya setengahnya mirip grupsetnya sama tapi karena ini ada brand image tapi elemen sedang ada fenomenal lagi minion dulu mas sepeda tukang jajamu nah yang nama naik kelas tren sekarang jadi tren grupsetnya dirubah dan hebat lah sekarang bisa sampai 5 juta 7 juta dengan kita beli batangnya ini hanya 150 350 ribu itu bentuknya yang gimana bentuknya itu hanya seperti letter U minion sebetulnya itu awalnya ada juga yang lipat folding baik istilahnya folding bisa dilipat tapi karena yang dilipat susah Andoseno Aya Bandung kan kreatif sampai akhirnya beberapa temen bikin dia produksi yang minion bisa dilipat depan belakang dia produksi hati ada temen namanya Haji Haji R2 istilahnya dia memang kreatif menciptakanlah sepeda itu pada diresmikan kemarin pas ada saat Indonesia ulang tahun ke-75 dia produksi sepeda minion lipat 75 unit luar biasanya orang bandung saya itu bandung juara juara tapi ini bukan tagline bukan tagline bukan tagline arti-kata arti-kata sukunya ada yang pakai juara itu sebagai tagline saja tapi kita ini mah arti juara arti juara itu juara si orang-orang bandung lah anak kita politik tapi yang bandung mah pasti juara lah bodoh juara kreatifnya tapi memang gini mah ada fenomena juga yang hujur saya sepeda motor ada mobil kita pakai kendaraan mobil motor hutan bagi-bagi para pecinta sepeda berbudaya di diara raya kalau orang sudah bilang asa air jalan sasa gue yang punya tak mau menangkap saya mencoba menengahi ular karena orang sepeda terus jadi lagi teman-teman jadi gini teman-teman pesepeda ada undang-undang di undang-undang ya nomor 22 tentang lalu lintas perlindungan terhadap pemakai lalu lintas terutama di ayat 19 itu pesepeda dan penjalan kaki oke itu mungkin yang menguatkan para sepeda untuk mempunyai jalur sepeda itu dan itu sudah diupayakan oleh teman-teman baik itu maupun dari Kosti dari pesepeda yang lain apapun Alhamdulillah didengar pemerintah Pemda dan Pemkot juga mendengar akhirnya Bandung diberilah jalur sepeda betul nah ini yang harus dipahami juga bersama para pesepeda karena jalur sepeda ulah oke jadi legek gitu ya jadi merasa dia punya hak pisan gitu akhirnya mengganggu pengguna pengendara lain yang menggunakan mesin karena bukan apa-apa gunakanlah jalur yang sebenarnya jangan melewati garis yang ada karena bukan apa-apa ini akan membahayakan pengendara sepeda sendiri juga si pengendara yang bermesin jadi karunya sepeda sepeda kebayang ke mobil kan rugi ma tapi disitu kalau angkaplah yang salah sepeda dia ke tengah kan ini salahin siapa? karena kendaraan yang lebih besar lebih berat salah aturan tapi bisa apa kan tiba-tiba tiba-tiba jadi saya menengahnya lain pengendara bermesin ya share dulu jadi kita juga menyadari diri gunakanlah jalur yang sudah disediakan pemerintah kadang kan kita juga melanggar naik ke trotoar ke jalan kaki itulah yang harus saling menyadari karena memang betul di jalan raya ini harus banyak pertama kita harus mengetahui jalan untuk keuntukannya dalam artinya begini tidak tidak bisa kita pungkiri juga banyak yang trotoar dipakai motor motor juga kurang ajar kalau saya harus bilang naik ke trotoar karena macet naik dia ke trotoar itu kan harus di jalan kaki kan kayak gitulah jadi banyak dalam jadi pembelaan tinggulak sepeda nah jalur sepeda dijadikan parkir mobil nah ini harus jadi ini juga catatan harus disampaikan ke pemerintah ini harus ada ketegasan maka mau menggunakan apa pambung praja dengan segala akhirannya mau digemok dikempesan maka ada lagi jalur sepeda dipakai dagang nah maka makanya yang saya sampaikan mewakili teman-teman sepeda jadi kesannya awut-awut memang anugerudinya sumber daya manusianya dululah disadarkanilah memang tentang undang-undang dua-dua ini undang-undang dua-dua tentang jalan raya iya satu lagi yang menjadi harapan sekarang mungkin sudah mulai ya terus sama kita berbicara di kota besar karena hal ini kota bandung kita melihat sudah memang gubernuritan daerah mengapresiasi jalan-jalan di sepeda cuman 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 menurut saya ada kekurangannya tapi saya sudah tahu kekurangannya cuma kalau saya yang bilang soalnya kita tanya lagi warbaan orang buli coba kurangannya banyak orang ada dakpohok namun pertanyaannya iya jalan peruntukan di kota besar itu di beberapa di Jakarta sudah bangun sudah kota-kota besar kota-kota besar sudah tapi menurut saya itu belum sepadan belum sepadan itu kasih saya kalau saya bilang wah karena saya sering jalan-jalan saya benar kunongan di titik-titik iuhungku itu tidak menyeluruh betul nggak? iya betul nah jadi keinginannya seperti apa kalau bisa? sebetulnya kalau di luar negeri sih kayak di korea jadi jalur sepeda itu ada di samping jalan tol nah betul atau di tengahnya kalau mengenai biayanya memang nggak itu urusan pemerintah itu urusan pemerintah kita mah himbawan juga tapi ini mah himbawan dan idealnya seperti itu karena untuk untuk pesepeda memang saya yakin kedepannya sepeda mah tidak akan hilang iya malah kecenderungan orang sudah jenuh dengan kendaraan bermesin iya pasti nanti balik lagi ke sepeda apalagi nanti bukan macet cuma fenomenal sekarang kan sekarang ada kendaraan listrik tapi yang namanya sepeda mah mungkin malah dikolaborasikan dengan listrik kedepannya dan banyak sekarang sepeda yang sudah melakukan tenaga laki itu iya kenapa tidak jalur sepeda tidak hanya di kota saja karena kemarin mah sempat ada terbersih iya mah hanya sekedar kosmetik weh iya kenapa hanya di sekeliling balai kota di sekeliling gedung sate bukan gue yang ngomong kalau gue yang ngomong teman-teman sepeda iya dari teman-teman sepeda iya atau di sekeliling taman-taman teman-taman naik di itu nanti sudah jadi pakai sepeda itu sama dengan kita bawa sepeda dari rumah naik tinggalkan mobil begitu ada jalur kita sibuk mobil kita sepedanya kan itu lucu tapi kadang-kadang kalau penggemar sepeda ini justru rutinya itu sangat panjang iya jangan lalu sampai kabupaten ke teman tempat wisata iya sehingga gak perlu jalan tol untuk sepeda betul jadi maksud saya saya tadi mewakili dari teman-teman komunitas juga tolonglah untuk pemerintah daerah yang bisa berkrisis sama dengan apa jasa marga atau binamarga binamarga mungkin ya dengan jasa marga bikin jalur sepanjang gitu loh ada jalur sepeda jalur tol jalur tol jalur tol sepeda sepeda aja tapi di asupan motor nah ini biar adil gitu ya kan biayanya pasti gede ya kita juga tidak menyalahkan pemerintah kota atau provinsi untuk jalur sepeda kenapa hanya di kota saja ya oke lah itu mungkin untuk meh ketingali ke luar negeri oh ayah di bandung sepeda tapi di sisi lain juga ini sebetulnya bisa disiasati untuk menanggulangi beban biaya kalau di korea itu jalur sepeda itu di atasnya pakai tudung oh biar anti panas iya anti panas si tudung nak pakai solar cell nah itu bisa untuk menjadikan PJU listriknya dari tiung anur pakai solar cell berarti sebetulnya ini sepertinya sudah dianalisa kaya nanya oh iya karena saya pesepeda jadi jadi supaya gue jadi jadi tidak hanya jalur sepeda itu di tiungan pasti di gunakan jadi solar cell listriknya bisa disimpan buat penerangan malam PJU atau buat casahan handphone atau casahan sepeda listrik bisa saja kan karena di negara-negara modern sekarang sudah istilahnya lain pompa bensinnya jadi stasiun listrik untuk sepeda listrik motor listrik mobil listrik ini kan untuk ke masa depan kenapa tidak dari sekarang pemerintah sudah mulai memensiasati itu adanya stasiun-stasiun untuk pengecasan ini mah hanya ide saja ya ini untuk ya umur walaan ke saya tuh jadi modal hahaha atau minimal 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 kalau kesana apa namanya investasi maha minimal investasi chat lah ini jalur bandung ciwidey itu sudah ada jalur sepeda bikin jadi tahu penempatannya jangan sampai nanti pengendara sepeda disalahkan ketika kita kecelakaan oh ini sepedanya kan sudah ada jalur masing-masing ternyata jalur aku bilang ada jalur terus rambu-rambu juga berarti ditambah dong rambu-rambu lalu lintas yang mengingatkan para pengendara lain bahwa ini jalur sepeda jalur sepeda balik lagi pesepedanya juga harus menyadari diri tentang share of drool jadi berbagi dengan kendaraan yang lain jangan tiba-tiba masuk jalur ke tengah itu yang bikin celaka dan jangan dibiasakan abring-abringan ngobrol menyamping barifah kaleng-kaleng atau kecilakain dan nyengele pengendara motor dan mobil dikelaksonan malik merang kita salah hamburannya temen sepeda ya sudah masalah begitu dikasih krasur itu ngadat asepang bener-bener nah padahal salah kan diberi jalur dan sepeda yang paling bener-bener beriringan nah aku satu kebelakang mudah ngobrol cicing di taman hahaha dan tidak sehat sebetulnya itu seiring dengan itu kan baik tubuh meningkatkan baik tubuh awal itu dari para pekerja ya 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 nah itu gimana kan fenomena baik tubuh memang muncul dari masyarakat yang mereka bekerja dengan berkendara sepeda akhirnya ada beberapa temen yang kenapa tidak kita bikin komunitas saja siap-siap bikinlah komunitas baik tubuh jadi ada di Bandung ada di Jakarta waktu itu sekarang untuk pusat memang Jakarta ada Kang Toto lah dan ada juga teman dari ontel dari Kosti yang menjadi pengurus baik tubuh bidang legalitas dan hukum Kang Fahmi ya udah gabung di baik tubuh jadi memang ini lebih ke untuk eh mengkoordinir para pekerja yang menggunakan sepeda bagaimana tertib di jalan bagaimana cara menggunakan sepeda yang baik mereka selalu sosialisasi dengan berbagai kelengkapannya ciri khasnya ada batik warna kuning dengan motif sepeda itu dari baik tubuh yang paling penting adalah edukasi dari baik tubuhnya sendiri untuk para pengguna sepeda bersepeda yang baik cara setting duduk ergonomik seperti apa baik tubuh itu mengajarkan pengeremannya baik seperti apa cara ber kalau touring seperti apa berkendaraan di jalan raja seperti apa mereka selalu sosialisasi begitu juga di kita di Kosti komunitas sepeda tubuh Indonesia sama karena mensosialisasikan bagaimana berkendaraan sepeda dengan aman jadi kita memang mengusulkan karena ontel harus gitu kondisinya enggak juga demi keselamatan akhirnya lampu belakang harus dipasang oke minimal mata kucing jadi pengendaraan dari belakang kalau berjalan ya kalau jalan malam aman kelihatan karena tahun 55 pernah dari pemerintah sendiri dari kepolisian menyarankan dan semua sepeda yang ada di Indonesia belakangnya dicat putih makanya seperti dengan ontel gini-gini oh iya oh iya nah itu masyiasati karena dulu kan susah ya yang pakai kabel listrik pakai lampu jadi mata kucing sepakonnya dicat putih itu sampai sekarang sebetulnya harusnya diwajibkan juga sekarang tapi karena udah modern lampu tapi yang lebih uniknya lagi back to work sekadang kan menjadi satu brand lho malah orang muncul ide-ide kreatif gitu menciptakan kaos atau aksesoris yang lain itu dijualnya lumayan coba ikan nah ini bukan nabur bukan nabur bukan nabur sebaik itu karena memang akhirnya jadi banyak fansnya banyak penggemarnya dan banyak anggotanya jadi akhirnya punya brand image sendiri ah betul betul dia mau bikin produk apapun dijual ke anggotanya pasti dibeli karena itu mah rasa kebanggaan untuk iya betul betul jadi istilahnya kaos di grup lain mah dengan dijual 100 di back to work mah 300 juga aman karena banyak pengusaha di back to work mah tapi itu tapi itu keren top ya karena rasa memiliki yang asik gitu jadi ya itulah dan bandung memang kreatif ya jakarta mungkin sekarang juga jadi ada dampaknya lah kreatifitas gitu jadi apapun produk merchandise atau apapun dari sebuah komunitas itu bisa jadi pemasukan buat khasnya komunitas sendiri karena anggotanya juga emang semangat melih logo etamah gitu ya ada rasa bangga ya ada fenomena begini ada fenomena ketika bfw atau bike for work itu btw lah btw lah btw itu pernah booming itu tahun 2016an emang ya betul kan tapi kemudian seiringan perkembangan ya perkembangan hari dan ini itu menurun sorry bukan meningkat menurun banyak kendala pertama akhirnya ketidak berpihakan lagi tadi ya ketidak berpihakan terhadap para pengendara-pengendara sepeda baik itu jalan lah kemudian 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 sekarang sekarang naik lagi trendnya kalau covid saya yakin mungkin versi saya setelah covid menjadi menurun lagi untuk padahal sebetulnya bersepeda itu sehat betul ya dan mudah-mudahan kita kayak di Belanda di Belanda sudah sedikit pemobil banyak ke sepeda boleh dilihat boleh di cek di Belanda terus kemudian di Cina juga sama untuk membodayakan itu kan bagus untuk mau kasih kemacetan nah biar bisa itu diterapkan dalam artian tidak menurun lagi trend ini seperti apa sih seperti ini tanda mikir tanda mikir saya setuju bisa kenapa tidak budaya sepeda memang diterapkan di Indonesia yang paling mudah adalah terapkanlah di tiap-tiap sekolah dari SD SMP SMA sampai kuliahan pihak sekolah menyarankan anak-anak didiknya untuk berkendaraan ke sekolah dengan menggunakan sepeda wajib aja dulu wajib aja dulu itu udah pasti jutaan sepeda pabrikan sepeda akan hidup bisa membantu juga pemerintah untuk pendapatan ya dari pajak karena bagi sepeda sepeda sendiri tidak ada masalah kita kena penang lagi karena memang kita menggunakan jalur jalan raya yang dipresultasi oleh pemerintah cuman silahkan saja itu kan sudah ada timnya dari pemerintah mau di sepeda atau siapa yang mengatur itu memang enggak mau dari Tirtibum oh dipenang lagi kayak jaman belanda ya jaman belanda dipenang ya dipenang betul betul pajak pajak sepeda kenapa tidak kita mas setuju saja yang utama ya tadi ya untuk supaya ini tidak tidak menurun gitu sekalanya tapi kalau tren bisa saja karena tren mah apapun bisa hobi iya dulu gelombang cinta aglonema itu terus ikan lohan lohan cacing apa apa itu lebih ke tren ya tren saja dan ada umurnya batu ali betul sekian bulan udah mungkin ini juga fenomena brompton dan sepeda lipat bisa saja seperti itu betul oke lah kalau untuk merek dan jenis tapi kalau untuk sepedanya sendiri jangan sampai menurun karena memang eh saya yakin seperti yang tadi diobrolkan untuk kedepannya bahwa sepeda tidak akan hilang tuh cuma dari pemerintah silahkan fasilitasi biar sepeda ini tidak jadi mundur tidak jadi hoream sepeda di jalan gitu ya salah satunya yaitu sosialisasikan lagi undang-undang dua-dua nah sepeda gitu bagaimana perlindungan terhadap sepeda katanya lagi terpanjanglah jalur sepeda betul tidak hanya di kota bandung tapi ke kabupaten ataupun ke provinsi lebih hebat lagi tadi disejarkan dengan jalan tol untuk kemana-mana pakai sepeda pakai sepeda sepeda meskipun sepeda juga pasti adalah ada ketelakaan mata tidak setelah setelahkan-setelahkan sepeda membawa ya kalau orang sudah bilang orang sudah bilang adu dokong adu bagong adu bagong tempat sepeda paling bareng 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 bobek pelur dan pitas gitu itulah ugin masukan jangan sampai turun jadi dimulai dari yang terkecil dulu dari sini mungkin tuh bisa tuh dari rumah dululah dari kecil anak-anak diajarin bersepeda ah siap bagaimana bersepeda yang baik itu di sekeliling komplek aja dulu betul-betul setelah gede dia sekolah sekolahnya ternyata mewajibkan nah itu keren jadi memang sebetulnya kalau menurut saya saya juga masih punya anak kecil emang ya jadi memang diajarin sepeda sama jaman saya setiap keluarga pasti ketika masih kecil itu mengajarkan anaknya bersepeda pasti saya yakin lah Manganggu juga punya anak kan dulu saya bebek bebek anak Manganggu sekarang sama juga belajar sepeda bebek juga nah anaknya bebek betul lain budak berarti iya 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 tapi setelah menginjat agak dewasa sedikit iya masuk sekolah hilang tuh iya 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 karena ke sekolah sudah diantar lagi iya 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 tapi kalau memang itu diwajibkan di sekolah SD itu akan kebawa dong sampai SMP lah wajib lah sepeda sampai SMP wajib keren tuh pertama istilahnya yang satu mengurangi kemacetan jadi sudah tidak ada lagi sekarang itu punter nih bahasa nih bahasa nih kalau saya tarik lagi ke belakang begini Bang ya punter nih Bang adanya apa penerimaan sekolah berdasarkan jarak PPDB itu ya PPDB itu ya karena apa untuk mengerasi kemacetan iya coba ya kalau misalnya Pak anak-anak 2 jam sepeda sudah tidak usah ada PPDB dong betul gak iya karena anak-anak ke sekolah ibu-ibu bawa-bawa ke sekolah dilarang mengantar malah iya tuh mereka lebih mandiri gak ada kemacetan tidak ada PPDB tidak ada lagi kecemburian gua harus sekolah dimana lu mau sekolah bagus dari ujung berung pun tuh anggap ujung berung jauh ya nanti silahkan lihat di google me Pak Jawa ujung berung hehehe ke SMP 5 misalnya jauh ya pakai sepeda jadi deket bukan jadi deket gak ada kemacetan orang ujung berung ini ke kota gitu loh siang telat dengan bosnya itu oke itu oke udah jam opat nah dua alasan telat membiasakan anak sepeda bangun subuh iya jadi mandiri dia jadi disiplin betul dan sehat kak gue sepagi-pagi sehat iya udah ngelengap lah gitu udah lagi sejuk dateng sekolah udah fresh seger meskipun bau kesangnya resiko iya biasanya bau-bau-bau kaos dulu lah gitu mandiri sekolah jangan pulih sekolah berenggap pakai kawasnya berenggap pakai kawas bisa di hampir rata-rata wsi di sekolah bagus nanti kita bahas juga guys nanti harus ada juga pasil itu dari sekolah untuk parkir sepedanya oh jangan di sekolah saja ya di keperkantoran di mall dan sebagainya iya memang lima tahun ini sudah ada usulan itu dari pemerintah manjakan agar pesepeda disediakan lahan parkir jadi cukup dengan besi digantungkan karena stang bisa digantung joknya bisa digantung iya untuk menyusun lah pasang CCTV nah itu yang paling penting keamanan iya kita untuk kalau orang Sunda bilang bangsa mungkin dari Pemda dari Pembrok sudah untuk studi banding ke Belanda Perancis ke Jepang bagaimana fenomena pesepeda di kota ini difasilitasi cuman banyak usulan yang disesuaikan lah dengan budaya di Indonesia sendiri di Bandung sendiri gitu karena kalau disana makan sudah mekanisme pakai robot parkir sepeda simpan tak naik iya betul saya lihat di kanal youtube ada di korea itu jadi sebenar-benar sepeda itu kayak mall kayak mall khusus parkir sepeda simpan sepeda naik keren kita punya kartu kartu parkirnya udah dimanjakan lah dimanjakan nah jadi resikologi malah nah kita itu belum sampai taruh sana karena masih berpikir industrinya masih di otomotif high-high-high aja terus ini sepedanya juga high-high-high industry ya karena untuk sekelas Vero Brompton itu kan perlu perlu besi yang benar-benar bagus lain bagus high industry juga warning buat para pabrikan motor dan mobil silahkanlah membuat kendaraan yang ramah lingkungan karena kedepannya memang mudah dunia itu yang membutuhkan kendaraan yang bebas polusi ini ini kalau saya tarik lagi kebelakang masalah go green go green itu banyak dalam hal ini pemerintah go green itu hanya meributkan jangan merokok di Semarang tempat padahal polusi rokok masalah itu dibandingkan polusi pabrik dan kendaraan gitu loh bukan saya ini pemerintahnya ini kan skala kecil dalam hal go green banyak banget go green dalam masalah buang sampah pelatuk oke benar gitu tapi coba gitu loh solusi kendaraan ini yang sebetulnya bikin polusi terbesar nih polusi udara polusi udara terbesar itu yang segera di atasi ya itu salah satunya ya sepeda itu 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 karena fenomena go green ataupun lapisan ojon terbuka ternyata terbukti kemarin pada saat covid pabrik ditutup kendaraan susah keluar di rumah terbukti kan lapisan ojon menebal kembali nah langit cerah ya langit cerah nah semua cerah tapi duit cerah itu itu hanya sebagai bukti saja bahwa dengan bersepeda dengan tidak berkendara dengan pabrik dikurangi produksinya tidak nyalakan mesin terbukti kan terbukti ojon menebal ojon yang sesungguhnya itu terjadi iya global warming menurun salju dikutub jadi day nah itu kan hebat jadi memang mungkin ini per 100 tahun siklus siklus bahwa bumi ini mereset iya betul direset gitu nyanute kuat mah maut merenak gitu dengan covid karena dulu kan di flu spanyol sampai 50 juta orang meninggal untungnya hari tamat jangan usung pesawat jadi tetepak ke indonesia makanya dadi kita mah cuman kena cholera ya datang mau goreng parap jadi apa intisari harus ini pemerintah pemerintah sebetulnya bisa belajar dari dari bukan apa dari permasalahan covid ini ya permasalahan covid ini oh berarti goreng bisa diterapkan ketika lalu lintas tidak banyak oh agar lalu lintas tidak banyak oke lah kita mulai lagi kita akomodir keinginan para komunitas sepeda ini seperti apa sehingga akhirnya menyebabkan penurunan pemakaian kendaraan motor perlu duduk bareng lah ya harus duduk bareng cari solusi cari solusi gitu waktu lah pemirsa memang kadang-kadang kalau kita sudah ngobrol gak ada habisnya ya lupa waktunya lupa waktunya masih banyak yang sebetulnya bisa kita menggari lagi dari komunitas sepeda ini namun ketempatan selatih juga mungkin tapi next time next time next time kita ambil lagi untuk topik-topik tentang persepedaan kita ya oke demikiannya dahulu ngobrol kita hari ini mudah-mudahan acara ini bisa jadi berkebawasan dan inspirasi buat masyarakat ya maaf juga kalau ada salah kalimat punten pemain nukah singgung gak punten ini bahan obrolan saja ngawangkong ngawangkong gitu ambil yang positifnya yang negatif saya bodohnya maaf tolak gue hahaha atau kalau maaf tolak kita lah tolak gue ya contoh gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh